Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ini plak kita tutup bahwa sesuai dengan izin yang punya mobil hari ini kita kedatangan Toyota vanja new Toyota vanja jadi keluhan konsumen minta diganti sok dari yang minyak menjadi yang gas ya apa sih beda suspensinya Oke yuk sama-sama kita lihat ya Nah ini dia tempat pengasangan Jack juga harus kita jaga juga jangan sampai goyang mobil tertimpa kaki tertimpa tangan atau tertimpa anda sekalian ya Hai jadi harus sangat hati-hati juga ini ada besi penyangganya harus ada besi yang kuat untuk kita pasang jack stand jadi tempat dongkraknya pun sama ya harus kita jaga juga Oke ini dia langsung aja kita buka ada kita buka roda kita singkirkan dulu bau-baunya biar nggak tersepak ya jadi buka bau roda menggunakan kunci 21 matasok Oke sekarang langsung aja kita buka baut-baut yang harus kita buka jadi pertama kita buka link stabil dulu bau link stabil bau atas ini di dalam ini ada LZ ya jadi langsung aja kita buka bau 19 jadi hati-hati juga dengan kabel ABS ini jika tertarik bisa kita putus hidup lampu ABS di speedometer Oke ini dia soketnya Oke langsung aja kita cabut kayak gini sudah aman Oh ini ada satu biji baut pengikat selang rim ya pengikat selang rim ini pengamannya biar nggak tergesek ban bisa blong mobil anda jika ada kebocoran minyak rim jadi ini ada dua biji bau besok baut 19 langsung aja kita buka yang atas Oke saya cekak mesin dulu biar nampak yang atas oke ada siap ini dia bautnya bau di dalam ini kita bau congkel dulu karetnya disembunyikan biar nggak terkena air-air dosmir saat pencucian mesinnya di dalam ini ada disembunyi mor17 untuk pengikat soknya ya ini dia jadi ini harus kita lengkarin dulu mamor 22 23 biji ya langsung turun soknya jadi begitu juga dengan yang sebelah kiri sama cara kerjanya sok kiri-kanan jadi konsumen kita minta ganti yang gas ya ini moratnya mor yang sebelah kiri juga harus kita buka Oke nah buat sahabat-sahabat mungkin bisa juga bekerja di rumah juga buat anak PKL yang nggak bisa PKL yang nggak bisa praktek lapangan langsung bisa juga belajar di video-video saya Oke jadi sesuai dengan perjanjian yang punya mobil platnya ditutup saat meliput mobil ya ya katanya malu platnya Hai Oke langsung aja kita lihat yang belakang yang belakang jadi yang belakang enggak susah-sah enggak usah kita buka roda ya jadi tinggal kita buka mor17 ini tinggal kita putar langsung aja kita cabut tarik keluar soknya ya begitu juga dengan yang dibawah jadi yang dibawah ini tinggal kita buka mor juga kita buka bautnya langsung kita tarik soknya keluar Oke sangat gampang sekali ya bagi saya yang sudah berpengalaman mungkin sangat gampang Oh ya jangan lupa juga di cek karet link stabilnya ya karet-karet stabilnya jangan sampai udah kita ganti sok nanti kertak-kertuk bunyinya ya Hai Oke ini dia langsung aja kita hantam ya kita tarik dulu kameranya biar enak kita bekerja nah jadi kita biasa buka pakai kunci ring 19 ya Jadi kalau misalnya agang baut-bautnya keras kita memakaikan mata sok mata sok 19 gagang L gagang sambung sedang ya Jadi kalau misalnya ada tak masih keras kita hantam pakai pipa Oke langsung saja kita buka mornya jangan sampai tertukar ya Hai jadi mor 17 tetap ke 17 mor 19 tetap ke 19 jangan sampai lupa ingatan ya Hai jadi kalau misalnya anda anda semua mekanik-mekanik semua lupa ingatan sudah wajib diwaspadai ya haha Oke ini dia dah kita buka box 19 nya langsung aja kita buka soknya ya nah tinggal tarik kayak gini aja awas hati-hati kabel ABS ya seperti yang saya bilang tadi kalau misalnya ketarik lampu ABS nya ketarik wire ABS nya lampu indikator ABS yang di speedometer bisa nyala Oke nah sekarang langsung aja tinggal kita buka mor 12 yang saya bilang tadi di atas ya pengikat soknya Oke langsung saja kita buka mor 17 yang di tengahnya jangan lupa juga dikendorin dulu sebelum diturunin ke bawah Oke 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 udah siap kita buka kayak gini langsung kita turunin kita ambil alat presan pairnya ya ya jadi ya hati-hati juga jangan sampai terjepit tangan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan Oke langsung aja kita press pairnya jangan sampai mental ke muka ini harus diperhatikan juga kaki-kaki kita ya jangan sampai tergores sama tertimpa sok jadi kalau misalnya kayak gini tinggal kita putar aja kita tahan pakai kaki kita putar alat presnya jadi kita menggunakan gagang L juga kalau misalnya kurang panjang kita menggunakan gagang sambung ya ini kita pakai gagang sambung gagang roda jadi langsung saja kayak gini jangan sampai terjepit tangan ya utamakan keselamatan kerja ya kayak gini kita pakai gagang sambung sedang kita pakai gagang L jadi tinggal kita putar aja pairnya ngepresin diri Oke jadi alat ini juga bisa anda dapatkan di toko-toko spare part atau alat atau toko-toko alat kunci terdekat Anda jadi jangan lupa utamakan keselamatan kerja oke nah keselamatan kerja harus kita jaga karena apabila kita tertimpa sesuatu tertimpa sok kena sok kita juga yang menanggung resiko ya ha hai oke buah-buah anak-anak STM bisa juga belajar di video-video saya ya mumpung kalian lagi masa pandemi COVID-19 yang jadi udah kita buka kayak gini udah kita buka morenya kita lihat kita cek soknya masih bagus apa enggak jadi kalau misalnya masih bagus kita simpan balik ke konsumen kita ya kita suruh simpan jadi keluhan konsumen yang Avanja ini cuma mau ganti sok breaker yang depan yang angin yang minyak menjadi ke yang gas ya nanti setelah kita pasang kayak gini langsung kita tes kita lihat kondisi suspensinya oke soknya pun masih keras ya masih bagus jadi kalau misalnya mau dijual balik bisa juga untuk mobil-mobil renta lah Hai jadi langsung aja kita ambil sok yang baru kita cocokin dulu sebelah ke kanan jangan sampai kita pasang ke sebelah kiri oke Hai jadi jangan lupa juga waktu gede kayak gini kita cek tapak soknya masih layak pakai apa enggak jadi kalau misalnya udah enggak ngelok lagi di tapak soh tetap ada tetap ada peta nguntuk ngelok ya jadi kalau misalnya udah nggak ngelok lagi udah putar kita putar loss wajib kita ganti ya kayak gini dia kita tes dulu kita putar-putar kayak gini nggak ngelok berarti tapak soknya sudah enggak layak pakai lagi jadi saya konsultasi dulu sama yang punya mobil kayak mana mau diganti apa enggak kalau misalnya enggak langsung kita olah ya ha hai Oke ganti aja kata dia jadi langsung aja kita tunggu tapak sok ya jadi sambil kita tunggu tapak sok kita ngobrol-ngobrol ngobrol dulu sama yang punya mobil agak air ribut kali tokek yang ah diam aja itu hahaha jadi udah kayak gini langsung aja kita ngobrol dulu sama yang punya mobil kita tanya ke berapa dia tanya berapa harganya jadi kalau misalnya mencukupi dana bisa diganti jadi kalau misalnya dananya terbatas diganti yang fatal aja oke tapak sok pun disuruh ganti ya jadi tapak soknya sudah sampai kita buang dulu kotaknya jangan sampai terganggu kamera ya Hai anda bisa lihat sendiri jadi langsung aja kita pasang kayak gini kita lihat Oh udah ngelok ya kayak gini dia nggak mau mutar jadi kalau misalnya masih bagus tetap ada petanya untuk ngelok di soknya ya jadi itulah fungsi yang di ujung sok di belah atau dikasih peta untuk ngelok tapak soknya ya jadi kalau misalnya kita ikat nggak mutar di atas soknya nggak mutar bisa mengikat kuat jadi langsung aja kita pasang mornya jangan lupa juga dioles siang gemuk sedikit ya biar licin kita pasangnya masuknya biar enak kita pasangnya jadi kalau misalnya udah pasang udah kita pasang kayak gini langsung aja kita masukin mornya ke dalam mata sok langsung kita ikat kuat ya ya jadi kayak gini langsung dilihat sama konsumen apakah barang asli atau yang gimana mau dia pakai yang kawai mau dia pakai yang asli bisa dia estimasi biaya tergantung isi dompetnya ya Hai kalau dompetnya tipis biang nggak bisa didepalkan ya jadi kalau misalnya sesuai isi dompet langsung diganti yang kawai atau yang asli kalau misalnya yang kawai harganya 300 kalau misalnya yang asli harganya 600 jadi konsumen kita bisa sesuaikan dengan isi dompetnya masing-masing ya Hai itu estimasi harga maksudnya umpamanya aja 300 sama 600 ya jangan jangan nanti anda salah mengiranya ha jadi udah siap kita pasang mornya kayak gini langsung aja kita buka pengapresan pengapresan pernya tadi ya tinggal kita putar kayak gini aja langsung terbuka pernya ya langsung terbuka alat presenya jadi kita lihat juga ini posisi per sama sok harus pas ya jadi pernya juga ada dudukan masing-masing di soknya jadi udah kita putar kayak gini udah ringan langsung kita pakai putar pakai tangan langsung aja kita buka alat presenya ini dia alat presenya jadi alat presenya bisa anda olah sendiri juga dengan cara last more besar yang sesuai dengan pernya jadi langsung bisa dipres pernya Oke yang sebelah kanan sudah siap tinggal kita tunggu yang sebelah kiri ya yang sebelah kanan kayak gini udah siap konsumen juga minta apa soknya ditaruh di atas lapih ya biar nggak lecet hahaha jadi biar nampak waktu naik resmir itu sok baru bawanya bawasannya itu sok baru ya kalau misalnya ada lecet-lecet mungkin itu sok lama Hai Oke langsung aja kita ambil yang sebelah kiri ya Oke yang sebelah kiri kayak gini sudah siap dibuka sama helper saya helper saya entah kemana dia kepanasan katanya di dalam nggak tahan ya Jadi kalau misalnya kayak gini dia tetap ke depan bengkel dulu untuk mencari minuman yang hangat air yang dingin-dingin ya hahaha Oke langsung saja kita cek yang sebelah kiri ya kita lihat kondisi dapat sok juga gimana sok juga gimana kalau misalnya masih bagus seperti yang saya bilang tadi di sini juga disimpan dikasih balik ke yang punya mobil ya mana tahu yang punya mobil juga bisa memanfaatkan sok yang bekas itu bisa dijual balik sama yang punya mobil untung juga setengah jadi kalau misalnya harga sok baru satu juta tiga ratus jadi kalau misalnya dijual balik yang lama bisa mendapat sembilan ratus jadi imbang-imbang lah ya hahaha Oke langsung saja kita buka udah kita pres kayak gini langsung kita buka emak mor yang 17 tadi ya jadi yang sebelah kiri ini tapak soknya masih bagus ya masih ngelok dia jadi jangan lupa juga kita cek soknya jadi kita angkat perlu kita cek sok yang sebelah kiri bagaimana kondisinya ya jadi sudah pernah diganti juga sok ini di Jakarta katanya ya oke kita ambil aja yang baru kita taruh alasnya juga jangan sampai lecet sok mobil konsumen kita ya karena konsumen juga minta jangan lecet soknya jadi saat pengiriman juga ada sedikit lecet di bagian soknya tadi juga sudah sudah sempat kita cek ulang ya karena lecet saat pengiriman ya oke dah siap kita pasang pair kayak gini kita bersihkan dulu dalam-dalam lubang tempat duduk mor ya baru kita pasang ya kita cek juga kayak mana locknya masih bagus apa enggak kalau misalnya enggak bagus berarti tapak soknya harus kita sudah ganti kanan kiri Oh masih ngelok ya jadi langsung aja kita ambil moran kita oleskan gemuk sedikit ya biar enggak karatan lagi jadi kalau misalnya ada masuk air dosmir ke situ mana tahu ada renggang-renggang tutupnya jadi langsung aja kita taruh gemuk kalau misalnya udah kita taruh gemuk kayak gini airnya pisah dia enggak apa namanya enggak jadi karatan Oke jadi kita taruh gemuk kayak gini manfaatnya juga bisa untuk melicinkan saat kita ikat memudahkan kita kerja ya ini dia jadi konsumen jadi anda anda semua bisa juga praktek di rumah Oke Oke sudah saya duk sudah siap kita press kayak gini langsung aja kita pasang balik ke mobil ya ini dia cara pemasangan ke mobilnya jadi kita angkat dulu ke atas kayak gini kita masukin bau tapak sok yang tiga biji tadi mor yang tiga biji tadi ya Oke udah siap kita angkat kayak gini dah masuk mor dan masuk bau dua belasnya langsung kita ikat ya kita ikat dulu di atas baru kita masukin yang di bawah jadi yang di bawah kayak gini kita pasin dulu kena kela biar pas lubangnya langsung kita masukin bau 19 yang tadi kita buka dua biji itu dua jadi kita pasang mor juga atas bawah kita pasang mor dulu ya nanti baru kita pasang kabel ABSnya setelah kita ikat morini baru kita pasang kabel-kabel ABS nya jadi bau selang rim juga jangan lupa dipasang jangan sampai tergesek selang rim ke ban mobil ya bisa bocor rim bisa belum rim dan bisa membahayakan konsumen-kabel konsumen kita oke jadi ketelitian juga harus diperhatikan ya Nah ini dia langsung aja kita pasang kabel ABS ABS ini anti-lock brake system jadi dia bekerja untuk pengariman saat kecepatan tinggi saat kita rim mendadak ya jadi kalau misalnya salah satu sistem ABSnya nggak bekerja normal bisa berbahaya bisa fatal buat mobil anda dan bisa berbahaya juga buat anda saat perjalanan jauh atau perjalanan dekat ya kadang mau happy happy sama keluarga ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan oke jadi setelah kita pasang kayak gini langsung aja kita masukin bautnya nanti setelah pemasangan semuanya jangan lupa juga kita cek ulang bautnya apa sudah kuat semua atau belum baru kita tes mobilnya ya jadi setelah kita turun dongkrak jangan lupa juga diikat ban kembali Oke jadi untuk tempat dongkraknya juga ada tempatnya masing-masing ya setiap mobil ada tempatnya tempat dongkraknya masing-masing jangan sampai kita dongkrak di blok mesin bisa pecah blok mesin orang oke nah langsung aja kayak saya bilang tadi kita ikat matasok eh kita ikat pakai matasok gagang L pakai pipa ya biar tenaganya juga kuat Oke langsung aja kita ikat dulu ya Nah kita ikat kayak gini juga harus kuat ya kita ikat dulu satu yang kuat baru kita ikat yang bagian di atas jadi untuk pemasangan link stabil juga harus kita perhatikan jadi kalau misalnya waktu kita pasang kita pasang mor stabilnya baut stabil ikut mutar ya jadi untuk penahan link stabil ini di dalam baut stabil ada dikasih untuk kita masukin kunci kunci LZ jadi kunci LZ ini entah kunci L6 atau 8 gitu ya jadi udah siap kita pasang mor atas bawah baru kita ikat pelan-pelan stabilizer link nah jadi kalau untuk bahasa Inggris mungkin saya kurang paham karena waktu dulu dulu sekolah masalah pelajaran bahasa Inggris saya mendapatkan nilai cuma lima ya ha hai oke nah udah siap kita pasang kayak gini kita ikat dulu atas bawah kita kasih rapat baru kita ikat kuat ya jadi seperti saya bilang tadi kalau mutar linknya saat kita ikat kita tahan pakai LZ LZ ini juga bukan untuk link stabil aja manfaatnya juga bisa dipakai untuk membuka cover roda atau membuka sok ya penahan sok di atas Oh mutar rupanya dia link stabilnya mutar saat kita ikat jadi langsung aja kita ambil eh LZ nya ya jadi kita ambil LZ kayak gini eh langsung nah ini dia LZ nya kita ambil yang L6 jadi kita masukin ke link stabil nah ini dia langsung kita putar kuncinya ya ada mentok L yang mentok ke sok jadi langsung bisa kita ikat kita ikat nah udah siap kita ikat kayak gini jangan lupa juga diikat kuat tinggal tinggal kita ketok ya kita ketok jadi kalau misalnya saya mungkin sudah terbiasa mengetok kayak gini tangan saya sudah kebal lah hahaha jadi tangan saya sudah keras enggak terasa lagi walaupun kita ketok-ketok kunci ya udah kayak tak martir tangannya jadi sudah siap kita ikat kayak gini nanti more yang 17 yang saya bilang di atas itu yang untuk pengikat sok yang satu biji itu udah siap kita pasang roda kita turunin dongkrak dulu baru kita ikat kuat sok yang 17 itu ya ok sahabat-sahabat terjadi kesalahan teknik tadi sikit ya ada suara tokek jadi kalau misalnya langsung kita ngomong kayak gini suara tokek lebih besar daripada suara saya hahaha ok jadi langsung aja kita sambung kita sambung ceritanya kita sambung ceritanya untuk pengikat baut sok tadi siap kita turunin mobilnya baru kita ikat kuat ya jangan sampai loss bautnya ok ok sudah siap kayak gini langsung kita cek baut yang di atas ya baut yang di atas yang 12 tadi jadi kayak gini oh mak konsumen kita kayak raja duduknya ya tangannya pun udah kayak apa nih putra mahkota hahaha ya memang jadi bagi saya itu konsumen adalah raja sangat betul itu jadi konsumen itu harus kita layani dengan baik ya oh ya jadi kita putar-putar ban dulu kayak gini menurut saya kita lihat dulu apakah ada paku di ban atau enggak udah enggak ada paku kalau misalnya ada tancak tancakan paku disitu kita langsung ngomong ke konsumen kita ya jadi untuk langsung aja kita pasang morodanya jadi untuk pemasangan roda moroda juga ada caranya atau skillnya masing-masing ya jadi kita ambil moroda kita masukin dulu ke kayak gini kayak saya putar ini ini cara yang benar jadi kejam moroda pun enggak terpleset jangan sampai kayak gini ya kita masukin mora ke dalam kunci itu sangat salah jadi sangat kita putar kuncinya bisa jadi mora di dalam terpleset jadi rusak mora roda mobil orang oke oke langsung aja kita rapatkan rodanya ya kayak gini sudah siap kita ikat rapat dulu kita ikat selapis dulu jangan sampai nanti lupa kita ikat saat mobil sudah turun ya konsumen kita juga melihat kita kerja jadi bukan saat konsumen kita melihat kita kerja aja harus kita ikat kuat memang wajib kita ikat kuat roda mobil orang oke jangan sampai lupa ya Nah ini dia yang saya bilang tadi sudah siap kita turunin mobil baru kita ikat ke keempat bau mor ini ya mor 17 juga mor 12 yang tiga biji ini begitu juga dengan yang sebelah kiri ya ini dia masih longgar karena belum diturunin mobil jadi saya ini yang bantu saya helper saya sangat setia ya biarpun kepanasan dia tetap membantu saya Oke siapa namanya konyani hari 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 oke dia pun sudah siap kerjanya ya sudah siap kerjanya jadi punya moa pasok yang sebelah kiri sama sebelah kanan itu sama aja cara pemasangannya oke kita lihat yang di belakang pun sudah siap dipasang sama dia ya gerak cepat ya ini dia sok yang diminta konsumen kita minta dipasangin ya udah siap kita pasang kayak gini more ini cuma more ini yang kita pasang jadi yang di belakang nggak ribet-ribet nggak usah kita buka roda ya tinggal kita buka more dua biji itu aja jadi konsumen lihat juga hahaha harudangnya jadi begitu juga yang sok dengan yang dengan sok yang sebelah kanan di belakang jadi tinggal kita ikat dua biji yang bawah sama yang atas aja Oh nggak nampak mereknya Oke sudah siap kita pasang kayak gini berarti mobilnya sudah siap tinggal kita tes ya ini dia kita tes kita coba goyang-goyang setirnya Oh sangat lembut suspensinya ya ada suara sisi sisi suara anginnya ya hahaha sesuai dengan keinginan yang punya mobil ya Oke saya rasa cukup sampai disini jangan sampai jangan lupa like subscribe video saya dan jangan lupa kasih saran di kolom komentar agar saya lebih mudah dalam berbagi-bagi ilmu tentang kerusakan mobil anda wassalam terima kasih